Terus, aku penasaran nih, lagu yang If Tomorrow We Have to Fall Apart ini dibuatnya itu kapan dan berapa lama proses pembuatannya? Sebenarnya lagu ini tuh udah siap dari pertengahan tahun ya, cuman aku dalam penulisan lagunya sendiri awalnya agak kesusahan. Awalnya kan aku yang mau nulis lagu, tapi aku ngerasa kayak ini pertama kalinya aku ngambil lagu balat yang kayak gini, jadi aku agak sulit. Jadi aku minta tolong ke Kak Prince, Kak Prince Hussein buat tulis lagunya, karena menurutku beliau lebih tahu lah. Jadi kalau secara proses benar-benar nulis itu mungkin ada cuman seminggu kali ya, langsung dikasih. Oke, dalam waktu seminggu terciptalah single ini gitu ya? Iya, betul. Oke, tapi awal kepikiran untuk bikin single ini tuh gimana sih? Apakah berdasar masa lalu kamu atau terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari, ini lucu sih sebenarnya, aku terinspirasi dari salah satu caption video TikTok gitu. Jadi captionnya tuh kalau gak salah, gimana ya? Kok ada video gitu terus captionnya, let's meet, let's meet as a lover if we live in the next life gitu deh. Jadi transpirasi dari situ kayak sedih banget kan? Jadi aku jadiin lagu. Menarik ya, maksudnya biasanya nih kalau ada lagu yang, lagu baru yang diciptain itu antara dari pengalaman pribadi penulisnya atau dari rekan sekitarnya dia gitu. Nah ini kalau Nadine terinspirasinya dari caption video TikTok gitu ya? Iya, ini lucu sih, lucu banget. Oke, oke. Nah, tapi kalau boleh tahu siapa aja sih Nadine yang terlibat dalam proses penulisan lagu ini? Selain Kak Prince tadi? Kak Prince buat yang nulis liriknya, dan lagu ini diproduceri oleh Kak Thalma dari Kaldia. Itu sih, bisa aja. Oke, tapi aku penasaran juga nih, apa sih yang kesulitan mungkin yang kamu temui dalam proses pembuatnya? Kan single ketiga kamu ini, mungkin boleh dikomper sama single pertama dan kedua kamu. Oke. Jadi single pertama sama single kedua aku kan lebih ke R&B gitu ya, genre-nya. Sementara yang lagu ketiga ini agak balet gitu. Jadi personally, susahnya tuh di proses recording-nya. Biasanya aku gak begitu takes time buat ngulang-ngulang part yang harus aku nyanyiin. Cuman kali ini tuh agak lama aja, karena teknik nyanyi juga pasti berbeda sama lagu R&B. Jadi prosesnya lebih lama di rekaman. Oke, kalau boleh tahu ini rekamannya berapa lama sih dibanding sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya tuh mungkin kayak 3-4 zaman tuh udah jadi. Kalau yang ini bisa sampai, waktu itu aku ngerjainnya dari kayak abis maghrib sampai agak tengah malam gitu. Itu baru selesai. Jadi memang susah banget. Oke. Tapi aku penasaran juga nih, sebenarnya genre musik favoritnya Nadiem sendiri tuh apa sih? Sebenarnya aku dengerin segala jenis musik ya, bahkan termasuk lagu-lagu yang lama-lama gitu aku juga suka dengerin. Tapi yang paling aku sering dengerin kayak ya pop atau gak R&B sih. Oke. Nah, single ini udah ada video klipnya bener gak? Nah, kebetulan nih. Video klipnya tuh keluar hari ini guys. Iya, tanggal 4 November ya. Nanti jam 7 malam. Oke. Nah, boleh dong diceritain nih proses dibalik layarnya video klip ini. Oke. Jadi di video klip kali ini aku mutusin buat gak ngambil banyak part akunya. Jadi mungkin di part aku cuma kayak lipsync-sync sama main piano aja. Karena kebetulan instrumennya kali ini kan piano ya. Terus sisanya aku pakai penari, jadi konsepnya tuh kayak menari di hutan gitu. Oke, berarti tapi itu lokasi syutingnya itu beneran di hutan atau gimana? Beneran di hutan. Beneran di hutan ya. Jadi sulitnya bikin DMV ini tuh karena sekarang malang kan lagi sering hujan ya. Jadi kadang tuh kalau kesorean tuh bisa kena hujan. Jadi agak sulit buat nyesuaikan sama tempat lokasinya. Oke, tapi ini video klipnya dibikinnya kapan sih baru-baru ini ya? Ya baru-baru ini sih terhitungnya kayak dua minggu yang lalu mungkin ada. Berarti termasuk cepat juga ya proses editing dan lain-lainnya. Oke. Nah dalam video klip ini tuh tema spesifiknya itu apa sih? Dan apa yang ingin Nadir secara pribadi sampaikan dalam video ini? Tema spesifiknya sih ke apa ya, mungkin furious gitu ya kayak ada perasaan marah gitu DMV ini. Jadi kalau kalian nanti lihat DMV-nya itu penarinya kayak ngelakuin contemporary dance gitu. Dan mereka di mukanya tuh dibalut kain merah, tapi kain merah tuh terhubung. Jadi menghubungkan suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki gitu. Tapi in the end mereka membakar kayak gitu. Jadi it's just like a whole part of story aja sih. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!